Halo kan kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya dikandikov vlog oke hari ini kita di areal kebun rumput nah jadi saya pernah buat video disini kan kawan itu kemarin masih pendek-pendek kurang lebih 1 bulan yang lalu dan sekarang di bulan berikutnya ini usia 1 bulan setelah pemanenan kandas seperti ini dia kondisi keadaan rumputnya nah jadi dari dia kandas dipanen sampai 1 bulan usianya sekarang dia setinggi ini kan kawan tapi berbeda dengan rumput gajah ini kan kawan walaupun sama pemanenannya sama-sama kandas tapi di usia 1 bulan yang odot masih kira-kira setengah meter tingginya kalau gajah dia sudah hampir 3 meter eh enggak lah 2 meter lah 2 meter setengah lah sudah 2 meter setengah tingginya ya begitu karena odot dianya itu lebih banyak daun kalau gajah dia lebih banyak batang jadi maklum aja karena dia kan tinggi batangnya itu menambah cepatnya proses pembesarannya itu tadi nah ini kan kawan ini kotoran lembu yang dibuang disini sengaja untuk tujuannya itu untuk mempercepat proses pertumbuhan rumput itu tadi namun kalau baru kita buang seperti ini ini tidak bisa kita panen sampai dia menjadi tanah ataupun menjadi pupuk ya karena dianya ini bau kan kita lihat disini nampak daunnya ini kena-kena taiknya kan jadi kita butuh rotasi hujan 2-3 kali baru membersihkan dahan-dahan dan daun-daun daripada kena taik kotoran ini jadi kalau sudah bersih kira-kira seperti ini barulah bisa dipanen namun semua itu tepat waktu sih kan kawan waktu kotoran lembu ini menjadi tanah ataupun menjadi pupuk baru dia siap dipanen rumputnya namun kalau masih basah gini rumput pun belum bisa dipanen memang ya kan kawan ya jauh lebih berbeda dianya kalau dikasih pupuk ini dia lebih menghijau lebih cepat besar dan batangnya itu kan kawan ini batangnya saya perlihatkan nah ini batangnya ini kan kawan sangat berbeda kalau dia tidak kena pupuk kompos ataupun kena teik lembu kalau dia tidak kena sama sekali dia keras kan kawan sudah gitu usang dan seperti kekeringan gitu tapi kalau dia kena teik lembu ini kotoran daripada ternak kita dia bisa selembut ini kan kawan ini kan kawan lihat ya nah sangat lembut walaupun ini masih mudah ada kan kawan yang bilang coba dong kalau yang tua tetap lembut kawan-kawan lembut dia renyah dia dia tidak lembut cuma dia rapurnya kalau dipejet gini dia mau kertak gitu dia menjadikan kawan yang saya kagumi juga di kotoran lembu ini dia tidak mati kan kawan walaupun ini kan panas ini kan teik lembu ini kan ditimpakan di samping-samping ataupun di atas dari sekitaran ruput ini dia tidak mati kan kawan bahkan tanaman-tanaman yang di sekitar taik lembu ini tadi dia tumbuh subur kan kawan mau pisang mau kates mau segala-galanya dia tumbuh subur termasuk sawit nah begitulah kan kawan tuh sudah kering dia tapi ya kan kawan perlu kalian kawan pahami taik lembu ini kalau kita ambil kita letak di suatu lahan ataupun tanah yang tidak ada rumputnya ataupun tidak ada tanamannya dia sangat lama sekali busuknya kan kawan proses dia berubah menjadi pupuk ataupun menjadi tanah itu sangat lama tapi jikalau dia ada tanaman seperti ini dia hanya membutuhkan waktu 2-3 minggu saja sudah menjadi tanah ataupun pupuk mungkin karena diresap itu ya diresap akar-akarnya kan tapi hebatnya itu tidak mati itu pohon itu saja nah kita bisa melihat ini sambil saya jalan pulang ya kan kawan vlognya nah kalau kawan-kawan bisa lihat disini ini banyak tanaman dari tetangga saya yang berada di sekitaran lingkungan kandang nah jadi biasanya kalau sesuatu wilayah yang terkena dampak yang tidak baik pasti kan pasti akan sangat merugi kan gitu sih cuman ini dampak dari kotoran lembu ataupun domba itu tadi malah menguntungkan kalian-karen bisa lihat ini ya katesnya waduh lebet ya biasanya kan kalau kita buat pabre ada limbah terus limbahnya mencemari sehingga ikan ataupun peliharaan-peliharaan yang ada di sungai-sungai ataupun di keramba yang diletak di air mengalir seperti sungai itu kan biasanya mati ataupun kenapa kan tapi kalau ini kan dia tidak sangat menguntungkan justru kalau musim hujan itu kan dia agak-agak pergi-pergilah apanya itu tadi air dari kotoran lembu tadi pergi-pergi ke wilayah-wilayah ya salah satunya masuk ke lahan-lahan ladang ini tadi tapi dampaknya sangat positif kan kawan lihatlah ini katesnya wuh dan ada banyak kan kawan di sebelah sana itu ada tanaman ini apa namanya jeruk nipis dan itu kates madu ini kates-kates besar masya Allah ini tengok tuh atas saya lewat semua tapi batang pisang sampai setinggi ini kan kawan tapi buahnya penok juga itu padahal sisirannya full itu banyak sisirnya mangga kueni pun ada tapi kelemangannya satu kan kawan pohon durian gak bisa kena pupuk kandang ini dia kalau buah buahnya gugur kalaupun selamat buahnya gak enak donubi pun ada ini lengkap jadi begitulah kira-kira kan kawan mangga pun lebat jadi tanaman yang terkena pupuk memang bagus apalagi pupuknya itu kompos bukan yang kimia dia tidak merusak pohon ini wajah depan dari kandang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini perkarangan daerah rumah disini ada anak-anak mandi dari tadi pagi dari jam berapa kalian mandi barisan dari tadi siang mandi juga ini anak-anak dari tadi mandi dari jam 11 tadi mereka udah mandi janganlah siram basah om coro airnya ini pohon mangga kan kawan usianya 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 belum ada 2 tahun tapi udah buah lebat buahnya di atas tapi gak tau nih selamat tapi gak tau nih selamat atau enggak kadang-kadang mau busuk silahkan kawan bisa aja videonya vlog ini ya semoga terhibur ya jangan lupa like subscribe ya masih apa ya masuk di wilayah perkebunan oke saya akhir videonya assalamualaikum